Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Rony masih di channel Koi TV Indonesia channel yang mengulas serba-serbikan Koi di Indonesia hari ini saya akan membahas pertanyaan dari para subscriber Koi TV Indonesia tentang permasalahan kolam rembes atau bocor jadi tadi ada pertanyaan yang masuk di kolam komentar channel Koi TV Indonesia menanyakan kolamnya bocor dan meminta solusi dari kita jadi jangan kemana-mana ya kita bahas tentang masalah kolam bocor ini sampai selesai oke oke guys hari ini saya berada di toko bangunan bumi sepande candi sidoarjo hari ini saya akan terangkan kepada kalian kenapa kolam kalian itu yang kalian kerjakan itu bisa bocor padahal sudah di waterproving sudah dikasih cet anti bocor tetapi masih rembes masih bocor itu karena ada beberapa hal yang mungkin dalam proses pembuatannya mulai awal sudah salah yang pertama yang pertama kita dalam pembuatan kolam agar tidak bocor itu yang pertama kita pada waktu proses pengecoran biasanya teman-teman itu antara dinding dan lantai kolam itu dibuat dinding dulu setelah dinding dibuat lalu dicor itu sangat rawan sekali dengan kebocoran karena apa karena posisi dinding itu seharusnya ada di atasnya cor di atas cor di atas cor bukan di sampingnya cor kalau posisi dinding ada di samping cor maka itu rawan kebocoran jadi untuk pembuatan cor bawah lantai kolam koi itu seharusnya memang lantai cor kolam koi lantai dasar itu kita buat dulu baru setelah kering baru kita naikkan dinding itu adalah salah satu apa namanya salah satu trik agar kolam kita itu tidak bocor kalau sebaliknya dinding dulu kita pasang setelah itu kita cor di bawahnya yang terjadi apa yang terjadi biasanya kalau tanah itu gerak kalau tanah itu gerak maka dindingnya akan retak ketika dinding retak maka disitulah kebocoran kolam koi itu akan terjadi sehingga prosesnya kita cor dulu lantainya baru kita kita naikkan dindingnya yang kedua teman-teman biasanya lupa ketika mau melakukan pengecoran lantai kolam itu biasanya langsung dipasang pipa tanpa diberi lantai kerja ini juga sangat rawan sekali sangat rawan sekali kebocoran kebocorannya seperti apa kebocoran gini biasanya ketika kita memasang keni elbow keni atau elbow untuk bottom trim ini seharusnya bawanya keni bawanya pipa yang kita tanam itu seharusnya kita cor dulu walaupun dicor tanpa besi hanya lantai kerja tetapi itu membuat posisi pipa itu ada di tengah-tengah disitu menghindari pipa itu goyang menghindari pipa goyang ketika sudah ada beban air yang berat dan tanah gerak maka pipa itu akan goyang ketika pipa goyang itu yang terjadi adalah di antara keni atau elbow PVC itu di pinggirnya itu akan terjadi kertakan nah kertakan itulah yang mengakibatkan kebocoran ketika retak walaupun kita cat dengan cat waterproving yang sangat bagus dan sangat mahal pun itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah karena struktur cornya sudah retak gitu dan yang ketiga yang ketiga adalah pakailah cor itu pakailah produk-produk pengeras cor kalau di sini itu di toko bangunan itu ada ini ada ini pakai aditon bahan campuran semen perkat beton ini bisa kalau ini untuk campuran untuk pasang keramik ya atau batu alamnya biar tidak lepas ini bisa dipakai terus kalau yang campuran oh tidak ada habis ada lagi produk yang satunya lagi produknya aditon juga itu yang untuk campuran apa namanya cor agar cornya itu keras dan kuat itu ada lagi sayangnya di sini habis ada lagi itu tolong tolong ambil alkacid adibonnya habis habis adibonnya habis untuk produk yang satunya lagi setelah cor kita kasih jat untuk pengeras cor dan penguat cor agar tidak ada kertakan setelah itu kita lakukan ajian biasanya untuk dinding itu kita lakukan ajian jangan lupa ketika kita memakai adonan atau membuat adonan ajian itu kita kasih yang namanya ini diamond istilahnya alkacid tapi ini produknya diamond pembantu semen jadi seperti ini jadi itu adalah produk-produk yang saya rekomendasikan untuk antibocor untuk kolam koi jadi itu tadi beberapa tip dari kita channel koi tv Indonesia untuk mengatasi kebocoran itu harus ada beberapa faktor beberapa faktor yang harus kita cek kita teliti dari apa kesalahan kita dalam pengerjaan kolam koi jadi mulai dari lantai kerja pemasangan pipa yang akan kita cor sampai pengecoran sampai ajian itu disitu jangan sampai salah karena kalau disitu sampai salah ya itu tadi akibatnya kolam kita akan merembes atau bocor walaupun kita kasih waterproving semahal apapun tetap akan bocor karena pengerjaan mulai awal sudah salah jadi seperti itu mungkin itu saja video yang bisa saya buat pada siang hari ini untuk menjawab pertanyaan para subscriber Koi TV Indonesia terima kasih waktunya sudah melihat video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia jangan lupa subscribe dan like apabila video kami ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton